Hai teman-teman, tahukah kalian siapakah Raja Kertajaya? Sri Maharaja Srengga atau dikenal Kertajaya merupakan pemimpin kerajaan kediri, Panjalu, Gaha, dalam pararaton disebut juga dengan dandang gendis meninggal pada tahun 1222, adalah raja terakhir dari kerajaan Panjalu yang memerintah sekitar tahun, tahun 1194 sampai tahun 1222. Di akhir pemerintahannya ia menyatakan ingin disembak sebagai dewa. Kertajaya dikalahkan oleh Ken Arok atau Sri Ranggah Rajasa dari Tumapel, yang menandai berakhirnya masa kerajaan Panjalu. Dalam bahasa sanskerta, Kertajaya berarti kerta, kemakmuran, dan jaya, kemenangan. Dari prasasti-prasasti yang dikeluarkan pada masa pemerintahannya dapat diketahui nama gelar Abiseka Kertajaya yang digunakan ialah Paduka Sri Maharaja Sri Sarweswara Triwikrama Watara Anindita Srengga Lancana Dikjaya Utungga Dewa. Nama Kertajaya terdapat di prasasti dan disebut dalam Kitab Nagara Kertagama Karya Pujangga Masamaja Pahit bernama Empu Prapanca, yang dibuat ratusan tahun setelah zaman Kadiri. Beliau diketahui menikah dengan Putri Chandra Kirana, seorang putri dari Jenggala yang merupakan anak dari Sri Jayamerta Raja Jenggala. Bukti kesejarahan keberadaan Raja Kertajaya antara lain ditemukan dalam Prasasti Sapu Angin, 1190, Prasasti Galunggung, 1194, Prasasti Kamulan, 1194, Prasasti Palah, 1197, Prasasti Biri, 1202, Prasasti Tulis Krio, 1202, Prasasti Sumberingin, 1204, Prasasti Lawadan, 1205, dan Prasasti Merjosari, 1216. Dalam Kitab Pararaton Maharaja Kertajaya disebut juga dengan nama Prabu Dandang Gendis, dikisahkan di akhir masa pemerintahannya kondisi kestabilan sosial Kerajaan Kadiri mulai menurun. Kondisi ini disebabkan kesemenang wenangan dari Sang Raja Kertajaya terhadap golongan pendeta, kesemenang wenangan Kertajaya yang berlaku otoriter terhadap para pendeta tersebut dikisahkan dalam Kitab Tantu Panggelaran. Di dalam Tantu Panggelaran Raja Kertajaya disebut dengan Rimaharaja Taki, anak Atuhadeh Haji Batati, Rimaharaja Taki Ngaranira. Sirata Siniwiring Daha, artinya, adalah Raja dihormati di Daha, anak tertua Raja Batati, Rimaharaja Taki namanya. Dia dihormati di Daha. Dalam bagian ketujuh dalam Kitab Tantu Panggelaran dikisahkan bahwa Sri Maharaja Taki hendak berkeinginan untuk membunuh pendeta sakti yang bernama Pubarang. Yata Matu Sri Sang Sogata Kali Sanak, mangaran sirap putapa wangkeng mewang putapa palet. Kali pada kinon desang Prabu Hamkahana sirap pu barang. Artinya, maka diutuslah dua orang pendeta Buddha bersaudara bernama putapa wangkeng dan putapa palet. Keduanya disuruh oleh Sang Prabu supaya membunuh Pubarang. Turut diceritakan dalam teks naskah para raton bahwa Sang Raja bermaksud mengurangi hak-hak kaum Brahmana. Sang Prabu menyatakan keinginannya untuk disembak selayaknya dewa. Permintaan Prabu Dandang Gendis ini tentunya menimbulkan pertentangan juga perlawanan dari para pendeta maupun kaum Brahmana Hindu dan Buddha. Meskipun Prabu Dandang Gendis unjuk kesaktian dengan duduk bersila di atas sebatang tombak tajam yang berdiri. Beberapa orang yang tak mau mengakui kedewaan Kertajaya lantas terpaksa harus disiksa dengan kejam. Sementara bagi yang mengakui kedewaannya akan dibebaskan dari segala hukuman dan diberikan kedudukan terhadap. Ketua orang pandulu ring widi sang ratu ring dahasiraji angdang gendis angan dikaring para bujangga sahaneng daha, Lingira, e, ki para bujangga cewa sogata, paransangkanira noranem bah ringingsun, Apaningsun saksat batara guru. Sumahur para bujangga sakapa suking nagareng kadiri, pukulun tanwontan ingkina-kina bujangga anem. Bahi ratu, mangkana lingira bujangga kabeh, lingira ji angdang gendis, Lah manawe kang ringkuna noranem bah, kang mangkosun wehi pangoyakti. Mangketa si raji angdang gendis angadegakan tumbak, landeyani pun tinancebakan ring lemah, Si rata alingji, ringpucuking tumbak, turangan dika, lahpa. Rabu jangga delengen kacakti ningsun, si rata katon acaturbuja, atrinayana, Saksat batara guru rupa nira, winidi anembaha para bujangga sakapa suking daha, Samatan harap anembaha tur. Mersah pada angung simaring tumapel asewaka ringken angrok. Artinya, kebetulan dengan kehendak dewata sang Prabu dandang gendis, Raja didaha bertanya kepada para pendeta yang menghadap didaha, Hai, para pendeta iwa Buddha, mengapa kalian tidak menyembah kepadaku? Karena aku adalah bagai batara guru, menjawablah semua pendeta-pendeta semua, Seluruh pendeta yang berdiam dikadiri tuanku, dari zaman dulu tak ada pendeta menyembah kepada Raja. Demikianlah kata para pendeta semua. Berkatalah dandang gendis, kalau zaman dahulu tak ada yang menyembah, Sekarang kalian harus menyembah kepadaku, Kalau kalian tidak tahu akan kesaktianku, maka sekarang aku berikan buktinya. Maka Raja dandang gendis memasang sebuah tombak dengan tangkainya, Hulu, ditancapkan ke dalam tanah, Dia duduk di atas ujung tombak dan berkata, Hai, para pendeta, lihat kesaktianku. Maka dia tampak bertangan empat, bermata tiga, rupanya seperti batara guru. Para pendeta di seluruh daha dipaksa menyembahnya. Mereka tidak mau menyembah mereka mengungsi ke Tumapel dan menghadap, menghamba, Kepada Ken Angro. Kaum Brahmana dan para pendeta yang ketakutan mereka memilih menyingkir dan melarikan diri dari ibu kota Dahanapura, Dan karena kelaliman serta perilakunya itu membuat Kertajaya terus mendapat penolakan dari para kaum Brahmana. Kaum Brahmana dan pendeta memilih meninggalkan ibu kota kerajaan Sambil menceritakan tentang kesesatan Maharaja Kertajaya kepada seluruh rakyat kerajaan yang ditemuinya. Kaum Brahmana dan para pendeta meminta perlindungan dari wilayah Tumapel, Mala, yang saat itu dibawa ke pemimpinan Ken Arok. Mereka memilih berlindung kepada Ken Angro, bawahan dandang gendis yang menjadi akwu, Saat ini jabatan setingkat camat di wilayah Tumapel. Atas dukungan para Brahmana, Ken Arok lalu mengangkat dirinya menjadi raja dan menyatakan wilayah Tumapel sebagai kerajaan merdeka, lepas dari Panjalu. Mengetahui hal ini, Kertajaya lalu mempersiapkan pasukan untuk menyerang Tumapel. Dandang gendis sama sekali tidak takut. Ia mengaku hanya bisa dikalahkan oleh Siwa. Mendengar hal itu, Ken Arok pun memakai gelar Batara Guru, nama lain Dewa Siwa, dan bergerak memimpin pasukan untuk menyerang Panjalu. Pasukan Tumapel yang dipimpin Ken Angrok dengan dukungan dari kaum Brahmana melakukan serangan terhadap Panjalu. Kedua pasukan tersebut kemudian bertemu di dekat Gantar, wilayah timur Kadiri. Perang antara Tumapel dan Panjalu terjadi dengan begitu sengit di dekat wilayah Gantar, sekarang Dusun Gantan, Ngantang, Malang. Para panglima perang Panjalu yaitu Mahisa Walungan, adik dandang gendis, dan gubar baleman mati di tangan Ken Arok. Dandang gendis sendiri melarikan diri dan bersembunyi naik menuju Kahyangan. Nagara Kertagama juga mengisahkan secara singkat berita akan kekalahan Kertajaya tersebut. Disebutkan bahwa Kertajaya melarikan diri dan bersembunyi dalam Dewa Laya, alam tempat Dewa. Kedua naskah tersebut memberitakan tempat pelarian Kertajaya adalah alam Dewata. Kemungkinan yang dimaksud adalah Kertajaya bersembunyi di dalam sebuah candi pemujaan, atau Kertajaya tewas dan pergi ke alam Dewa. Sejak kekalahan Kertajaya dalam pertempuran Ganter, Palagan Ganter, pada tahun 1222 Panjalu menjadi daerah bawahan Tumapel. Menurut Nagara Kertagama, putra Kertajaya yang bernama Jaya Sabah diangkat Ken Arok sebagai Adipati Kadiri. Tahun 1258 Jaya Sabah digantikan putranya, yang bernama Sastrajaya. Kemudian tahun 1271 Sastrajaya digantikan putranya yang bernama Jaya Katwang yang menjadi Adipati Gelang-Gelang. Pada tahun 1292 Jaya Katwang memberontak dan mengakhiri riwayat Tumapel yang juga dikenal dengan Singhasari. Menurut keterangan yang didapat di dalam Prasasti Mula Malurung, 1255M, menyebutkan kalau penguasa Kadiri setelah Kertajaya adalah Batara Parameswara putra Batara Siwa, alias Ken Arok. Sementara Jaya Katwang menurut Prasasti Penanggungan adalah Adipati Gelang-Gelang, Madiun Ponorogo, yang kemudian menjadi Raja Kadiri setelah menghancurkan Tumapel atau Singhasari di tahun 1292. Sementara Jaya Katwang menurut Prasasti Penanggungan adalah Adipati Gelang-Gelang.